Seolah sudah menjadi tradisi, ketika menjelang lebaran, toko emas di Pasar Pandeglang diserbu emak-emak, perhiasan menjadi aksesori kaum hawa yang dicari untuk tampil menarik saat lebaran. Toko perhiasan perak di Pasar Pandeglang ramai dikunjungi pembeli, omzetnya mencapai puluhan juta rupiah per hari. Salah satu warga Pandeglang, Nining Nurjanah, mengatakan bahwa kedatangannya di toko perhiasan untuk membeli kalung baru dan menukar tambah perhiasan gelang emas. Perempuan muda berjilbab ini mengaku jika perhiasan yang baru tersebut nantinya akan dipakai pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga, dikatakannya selain hanya untuk dipakai untuk lebaran. Nah, kalau untuk menjual emas, ketika momen jelang lebaran ini biasanya lebih kepada kebutuhan bahan-bahan pokok. Ini beli emas ya? Iya. Berapa gram tadi? Ini kebetulan sekarang lebih beli 5 gram. Oh, 5 gram. Oh, ini buat dipakai Hari Raya Idul Fitri bersama? Buat apa nih? Emang biasanya, kalau lagi ada risiko beli. Cuma emang kebetulan kalau mau beli kan lumayan gitu ya, pendampakannya beli. Saya mau buat nabung gitu. Oh, buat nabung juga ya. Karena emang di sini emasnya lucu-lucu. Saya beli kalau saya minggil, kalau biasanya kalau ada yang menurut ini belinya yang biasa dulu. Oh, itu nabung gitu. Iya, kalau udah dari beli-beli saya beli yang nabung lah. Nabung dan juga kan bisa asetoris ya, bisa dipakai. Jadi, yaudah lah kita kasih ya, mas. Kalau mau ngejual mungkin setelah nambah-nambahnya belinya. Kalau itu kan biasanya di daging lah, atau di nambah bukti bahan seletaran. Ternyata, ya nabung juga kalau menurut saya macam-macam ya. Cuman kalau saya itu senang aksesoris gitu lah. Jadi, makanya saya datang ke sini gitu. Penjual emas di pasar Pandeglang, Otoy Janudin, mengatakan bahwa harga emas saat ini, harganya lumayan tinggi. Kemudian pembelinya pun lumayan banyak. Ia melanjutkan, selain membeli, ada juga yang menjualnya kembali mungkin, karena untuk menambah kebutuhan untuk merayakan Idul Fitri 1.445 hijaya. emas tinggi, ya pembeli lumayan banyak. Cuman harga sekarang tidak menentu. Sekarang harganya 1.040.000 rupiah. Untuk yang berapa kilo, itu berapa? Untuk satu gram. Turun naik harganya sekarang. Kebanyakan masyarakat itu ngejual, apa emang membeli sih untuk kebutuhan lebaran? Beli, udah biasa tiap tahun, itu mah udah rutin. Ya, banyak pembeli, tamu sekali. Ada juga kadang yang menjual juga ya, Pak Ji, untuk kaya. Ada yang beli, Alhamdulillah. Awalnya berapa sih harganya, normalnya waktu dulu, sekarang naik? Nah, dari normalnya, sebelum 15 hari ke sini, 8-7, ya pas ke sini, menyelang lima lebaran, 15 hari lagi, sampai 1.040.000 rupiah. Hari berubah naik terus. Meniak turun ya. 8 pembeli toko, mudah-mudahan harganya stabil saja. Jangan ada turun naik, supaya pembeli terjangkau. Supaya lebih antusias lagi belinya ya. Ya. Adik. Ini agak kecil lagi.